Intro Selamat pagi, Pak Misa. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada selasa lalu benar-benar menampar wajah Republik Indonesia. Sembilan Hakim Konstitusi dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Di sini sejatinya sikap kenegarawanan Anwar ditunggu yaitu mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ, etika kenegarawanan Anwar diuji. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Kamis 9 November 2023 dengan tema Jubah Hakim Zonder Rasa Malu bersama saya, Leonat Samosir. Dan Anda juga, para pemirsa, nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya. Bukan hanya fisik ya? Iya. Juga masih punya harga diri? Harus, harus dong. Harus, harus punya. Karena itu yang membedakan manusia dengan bukan manusia biasanya ya. Betul, betul. Sebelum kita bahas editorial ini, Pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa perita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Jubah Hakim Zonder Rasa Malu. Zonder ini bahasa Belanda ya? Iya, betul. Artinya tanpa. Tanpa. Jadi, jubah Hakim tanpa rasa malu. Iya. Itu berarti jubah yang sedang tidak dipakai itu. Kalau sedang digantung, mungkin dia tidak ada malunya. Kalau dipakai, mungkin dia akan menjadi malu. Maksudnya editorial ini apa nih, Kang Ade? Iya, jadi kita melihat bahwa ada apa namanya, kondisi yang sangat miris ya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi, yang kita harapkan betul-betul menjadi penjaga konstitusi, itu ada pelanggaran etik secara berjemaah. Nah, ini menurut saya kondisinya. Bersama-sama maksudnya ya? Bersama-sama. Sembilan orang. Ada yang levelnya adalah lisan, tertulis, dan pelanggaran belar. Nah, jadi sembilan Hakim ini melakukan pelanggaran dalam berbagai apa namanya, kategori. Tapi yang paling parah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua MK ya. Sekarang sudah menjadi mantan, Pak Anwar Usman. Nah, ini kondisi yang sangat miris sekali. Dan kalau kita lihat dari bagaimana Sabta Karsah Utama yang berangkat dari merujuk pada Bengelar Prinsipal. Itu standar kode etik? Standar kode etik Hakim seluruh Indonesia. Oke. Jadi pada tahun 2021 di New Delhi ada kesepakatan para Hakim Internasional dan mereka menyepakati perlunya prinsip-prinsip bagaimana seorang Hakim bekerja. Oke. Misalnya prinsip integritas, ketidakberapa, ketidakberpihakan, kecakapan, independensi, kemudian kesetaraan. Ini harus menjadi bagian dari etika seorang Hakim. Nah, ini dah terjadi pelanggaran. Baik. Kita akan bahas soal itu dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 9 November 2023 Juba Hakim Zonder Rasa Malu. Juba Hakim Zonder Rasa Malu Putusan Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada selasa 7 November lalu benar-benar menampar wajah Republik ini yang pada Agustus lalu sudah berusia 78 tahun. Bagaimana tidak? MK sebagai lembaga pengadil konstitusi disebut MKMK telah diisi oleh para Hakim yang cacat etika. Dalam Putusan Perkara Nomor 90 Garis Miring PUU-21 Romawi Garis Miring 2023 tentang uji materi syarat calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres. Dalam memutus syarat batas usia minimal Capres-Cawapres itu sembilan Hakim Konstitusi dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua MK, Anwar Usman. Sebagai paman dari salah satu bakal Cawapres Anwar Usman di Fonis MKMK telah membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengadilan putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Adik ipar Presiden Jokowi Dodo itu dinilai MKMK telah melanggar kode etik berat karena tak mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas gugatan yang menyangkut anak Presiden, Gibran Raka Buming Raka yang maju menjadi bakal Cawapres. Di sini sejatinya sikap kendegarawanan Anwar ditunggu yakni mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus tersebut karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ etika kendegarawanan Anwar diuji. Namun Anwar tetap memilih menangani perkara itu dan ikut mengambil putusan. prinsip ketak berpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan yang tertuang dalam Sabta Karsa Hutama ditabraknya. Putusan MKMK atas Anwar baik sebagai Hakim Konstitusi maupun Ketua MK menunjukkan ipar Presiden itu masih butuh banyak belajar etika. Kepakarannya dalam hukum tata negara masih belum dibarengi dengan etika yang mumpuni. Alhasil, putusan yang dibuatnya pun sangat diragukan demi kepentingan bangsa dan negara. Namun yang pasti, dalam putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres, kepentingan sang keponakan telah terakomodasi. Bisa jadi Anwar lupa sebelum bisa baca tulis, etika adalah pelajaran pertama kali yang diterimanya dari orang tua di masa kanak-kanak. Siapapun mendapat pelajaran itu dengan kadar masing-masing berbeda tentunya tergantung orang tuanya. TAP MPR nomor 6 Romawi garis miring MPR garis miring 2001 tentang etika kehidupan berbangsa sejatinya telah menetapkan rasa malu sebagai salah satu dari pokok-pokok kehidupan berbangsa. TAP MPR itu lahir dari tuntutan reformasi karena maraknya nepotisme di masa Orde Baru. Di situ ditekankan perlunya ditumbuh kembangkan kembali rasa malu yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sudah 22 tahun usia TAP MPR itu namun masih langka penyelenggaran negara yang mengamalkannya. Rasa malu pun telah diturunkan gradasinya. Cukup malu jika tak berpakaian di muka umum namun tak malu jika menyidangkan gugatan dan yang menyangkut kepentingan keponakannya. Nasi sudah jadi bubur. Etika Anwar Usman sebagai hakim MK sudah kadung ada celanya di mata MK-MK. Alih-alih Anwar Usman hengkang dari MK. Hakim yang sudah 40 tahun mengabdi di dunia peradilan ini pantang mundur. Bahkan ia mengaku menjadi korban fitnah. Anwar tak merasa ada konflik kepentingan ketika menyidangkan perkara nomor 90 tahun 2023. Padahal pemohon perkara itu jelas menyebut keponakan Anwar, Gibran sebagai wali kota Solo yang sukses. Setali tiga uang dengan Anwar meski secara legitimasi moral dan etik sudah roboh. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan tak ada alasan Gibran mundur dari Cawapres. Alasannya putusan perkara nomor 90 itu bersifat final dan mengikat. The show must go on. Dalam budaya Jepang mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi hara kiri menjadi pilihan pamungkas ketimbang hidup menanggung malu. Budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di jaman Edo pada tahun 1600-an. Kini keterdiban dan kedisiplinan Jepang menjadi buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu. itu kan Jepang beda dong dengan budaya Indonesia ucap orang yang tak punya malu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Median Indonesia. Dan saat ini kita, Kang Ade mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum Tata Negara Susi Dwi Harianti. Ibu Susi selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya Ibu Susi kita dipertontonkan hari-hari belakangan ini dengan apa ya saya mau mengatakan mau mengatakan drama tapi kok nyata begitu ya. Mau mengatakan ini kenyataan yang memalukan tapi kok ya ternyata ada yang tidak malu. Kalau Anda melihat sebetulnya masalah mendasar dari peristiwa di Mahkamah Konstitusi ini apa itu Ibu Susi? Baik, terima kasih. Saya melihat masalah mendasar ini yaitu bertahitan dengan etika yang dipegang oleh seorang pejabat publik karena Hakim Konstitusi itu adalah pejabat publik ya. Jadi ada persoalan besar dengan Hakim-Hakim Konstitusi kita. Dan ini merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Sebuah kejadian yang abnormal. Tidak pernah ada sebelumnya. Sembilan Hakim Konstitusi itu dilaporkan ke MKMK. Nah jadi ini sungguh memprihatinkan bagi saya dan juga saya yakin masyarakat Indonesia dengan melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu belakangan ini. Dan saya sangat menekankan pada etika. Mengapa sangat menekankan pada etika? Karena salah satu filosof mengatakan agar perbuatan secara moral menjadi sesuatu yang baik maka itu haruslah semata-mata dilakukan sebagai suatu kewajiban. Dan hanyalah aktif yang murni yang menunjukkan kepada kita pakekat kewajiban itu. Nah percampuran dari berbagai hal maka kita akan mudah keliru untuk membedakan antara kewajiban dan kepentingan pribadi. Dan ini sangat tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman kemarin. Bu Susi, ada yang mengatakan Indonesia kan masih negara berkembang. Jadi termasuk sistem hukum, sistem ketatan negaraannya juga masih berkembang. Artinya di negara-negara berkembang jangan berharap kepada etika atau moral yang nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum positif. Karena hukum positif saja begitu banyak yang dilanggar. Kalau kita bicara korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hampir di semua lini terjadi, Bu. Di tiga cabang trias politika semuanya pernah dipenjara gara-gara korupsi. Nah kalau ada pemaafan seperti itu, Bu Susi seperti apa? Saya berpikir bahwa kita tidak bisa selalu berargumentasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara berkembang. Pada akhirnya, di satu susi, kalau untuk pelanggaran semacam itu, seakan-akan kita mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara berkembang. yang sedang menuju kepada sebuah kondisi yang lebih baik, terutama dalam kaitan dengan hukum. Tetapi di lain pihak, misalkan di bidang ekonomi, Indonesia tidak pernah mau disebut sebagai sebuah negara berkembang. Selalu kita katakan bahwa Susi sudah masuk kepada kapasituri negara-negara yang maju. di tempatnya kita sudah berkembang di 20. Dan lain-lain. Saya pikir itu sebuah ungkapan yang justru memperlihatkan bahwa memang kita tidak mau untuk berubah atau berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah ke Asia. Ya, Bu Susi, ini peristiwa peristiwa terakhir ini membuktikan bahwa ternyata rasa malu atau etika tidak atau belum berdiri di Indonesia. Apakah harus ada sistem yang lebih bisa memaksakan rasa malu? Misalnya, MK itu harusnya ada pengawas juga yang bisa menjatuhkan sanksi berat misalnya begitu. Karena kelihatannya etika tidak bisa kita harapkan. Bagaimana, Bu Susi? Betul. Jadi, khusus untuk Mahkamah Konstitusi, saya melihat bahwa ada dua kelemahan utama yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di belakangan ini. Yang pertama, yaitu yang ditantang dengan tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Kemudian, kita tahu bahwa meskipun Hakim itu bukan pejabat politik, tetapi karena pengisiannya melibatkan badan-badan politik, maka sangat besar kemungkinan terjadinya apa yang disebut sebagai politikin. Ya, politikin. Apalagi Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara-perkara mega politik. Jadi, apa yang disebut sebagai yang terjadi bukan hanya judicialization of politics, tetapi politisation of the judiciary. Jadi, bagaimana sebuah badan pengadilan itu kemudian dipolitisir untuk kepentingan kepentingan politik tertentu. Persoalan besar yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengawasan. Kita mengetahui bahwa salah satu rekomendasi dari MKMK yang dikesuai oleh Dr. Ide Wadidipal Guna adalah merekomendasikan pembentukan MKMK yang bersifat permanen. Namun, sampai saat ini MKMK yang bersifat permanen itu belum terbentuk. Dan ini menjadi salah satu kesulitan bagi masyarakat apabila akan melaporkan jugaan pelanggaran etik kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, kita harap tentunya kita belajar dari peristiwa yang terakhir ini dan yang namanya belajar harusnya menjadi lebih maju, lebih pintar ya Bu Susi. Jangan belajar jalan di tempat apalagi mundur begitu. Kita harapkan kita masih punya rasa malu bersama-sama. Untuk saat ini terima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harianti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bu Susi. Soal etika malu rasa malu kelihatannya memang belum ada di Indonesia. Kita berdua mungkin malu tapi yang lebih di atas itu nggak malu. Jadi kita masih bisa berharap kepada apa nih dari peristiwa yang terjadi di MK ini? Ya, saya kira kita jelas ya yang kita sudah mengajarkan budaya malu kemudian juga Pancasila juga bagian dari kombinasi kombinasi antara etika moral hukum juga tertuang semua di situ. artinya bahwa ketika kita lepas dari budaya malu maka kita bisa dikatakan kegagalan sebagai sebuah bangsa. Jepang misalnya menjadi negara maju itu kan karena ditopang oleh karakter di situ. Ada budaya malu. Jadi jangankan kesalahan yang bersifat atau teguran yang bersifat tertulis atau pemberhentian dengan tidak hormat misalnya. Teguran lisan saja itu membuat para pejabat publik di Jepang ketika dinyatakan bersalah secara etika melanggar etika itu bisa mundur mereka. Dan tradisi haraki ini juga masih ada di sana. Nah ini saya kira sangat penting sekali ya. Kita tidak bisa berdiri menjadi sebuah negara maju tanpa kita memiliki sebuah karakter. Dan salah satu karakter di dalam itu adalah budaya malu itu. Nah budaya malu ini saya kira-kira di atas ya. Di atas hukum ya. Karena misalnya ketua pernah ada kutipan yang saya kira sangat menarik ya. dari Ketua Mahkamah Magung Amerika yang hidup pada rentang 1953 sampai 1969 beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan bangsa yang berbudaya hukum itu mengapung di atas etika. Artinya jelas bahwa hukum itu di atas etika. Ketika hukum tidak mengacu pada etika tidak bersandar maka etika hukum akan menjadi akan hanya melahirkan kepastian tapi tidak melahirkan keadilan dan tidak melahirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Kan prinsip hukum tiga. Pertama adalah kepastian hukum keadilan kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi itu ya saya kira pokok yang paling penting. Peristiwa yang terakhir di MK ini kan akhirnya menunjukkan bahwa rasa malu itu ternyata tidak ada. Dan kalau kita melihat dari sekian peristiwa sebetulnya kita melihat dari negara-negara maju terutama Kang Ade merasa malu atau normal atau values itu dipaksakan dengan segenap peraturan yang rigid yang memberi sanksi berat Singapura misalnya ketika misalnya kita maaf buang ludah sembarangan itu kita kena denda luar biasa tapi kalau bicara Jakarta kan itu tidak terjadi karena memang belum ada aturan yang memaksakan itu nah kalau bicara MK apakah kemudian aturan atau pengawasnya harus diadakan seperti tadi Bu Susi katakan Pak Palguna mengatakan MK-MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu harusnya permanen apa harus begitu Kang Ade? ya kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pakar HTN Ibu Susi bahwa Majelis Etik di MK ini harusnya permanen namun kan ketika eranya Pak Anwar Usman sebagai ketua ini kan tidak dibentuk MK-MK tapi sebelum-sebelum ya ketika apa namanya terjadi pelanggaran itu sebenarnya sudah tersedia Majelis Etik itu misalnya Pak Anwar Pak Anwar Sanusi misalnya Pak Anwar Pak Rasar Sanusi misalnya yang tadi disampaikan oleh mantan ketua MK misalnya Pak Zuldan Pak Hamdan Zulfa misalnya sebenarnya tradisi ben tradisi ada sebuah kasus anggota Majelis Hakim MK itu diduga melakukan pelanggaran etik kemudian karena disampaikan kepada publik hasil dari hasilnya ditemuan pelanggaran etik itu beliau mengundurkan diri berarti bahwa memang pernah ada juga sejarah ya di MK yang terkena pelanggaran etik mengundurkan diri berupanya pernah di Indonesia ya pernah ya di MK jadi saya kira ini penting saya kira ya karena kan arus utama dari publik opini ini komentar dari masyarakat ini kan meminta bahwa kok aneh gitu loh bagaimana seorang mantan ketua MK kok masih tetap bertahan ketika misalnya ada temuan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pelanggaran etik berat itu juga disampaikan di dalam dissenting opinion Pak Bintan Saragi sebetulnya tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar memastikan jubah hakim itu dipakai dengan dignity dengan rasa malu tetap bersama kita pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur ada Pak Faisal Pak Faisal selamat pagi selamat pagi Bum Leo selamat pagi Pak Faisal bagaimana Pak ini ada jubah hakim kelihatannya saat ini dipakai tanpa rasa malu Anda setuju atau tidak Pak Faisal? silahkan Pak pendapat Anda singkat padat saja jonder jonder bahasa Belanda artinya tidak punya rasa malu Bum Leo di masyarakat ini kan kita mengenal ada tiga norma untuk mengukur baik grup perilaku maupun benar-salah norma moral norma hukum dan norma ada kebiasaan penilaian etis itu terletak pada norma moral yang kita junjung paling tinggi itu Bum Leo dimana rasa malu merupakan salah satu indikator orang masih menjunjung norma moral atau tidak disini sekaligus saya ingin menjawab yang Bum Leo katakan tadi kenapa orang begitu mudah hilang rasa malu mohon maaf terutama para elit Bum Leo kenapa itu para elit politik ya karena mereka lebih berorientasi pada norma hukum asal legal secara hukum ditabrak oleh norma moral norma moral ditempatkan nomor 10 saya ikutin diskusi para elit politik dari pemerintahan Bum Leo itu norma hukum yang selalu menjadi pijakan norma moral diabaikan sehingga saya ingin mengatakan persoalan etis itu bukan persoalan benar salah semata tapi persoalan baik buruk perbuatan seseorang dalam kasus ini Bum Leo saya mengatakan AU ini sudah menabrak dua norma sekaligus norma hukum sekaligus norma moral sehingga yang terakhir saya ingin menghimbau Bum Leo mumpung lewat metro kepada elit politik elit pemerintahan agak jadikan rasa malu itu sebagai perisai Anda untuk menyelamatkan diri karena dalam hadis itu Islam menyatakan malu dan iman itu satu badan Bum Leo apabila ilang iman maka runtuh rasa malu dan telatahlah dia terima kasih terima kasih Pak Faisal di Malang Jawa Timur bentuk pendapatan Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Faisal ada Pak Tasrik di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Ade selamat pagi Pak Tasrik bagaimana Pak pendapatan Anda silakan Pak ya pasca pemputusan MK-MK saya mengapresiasi ya dengan setinggi-tingginya pemputusan MK-MK yang memberikan kembali harapan kepada bangsa ini dan rakyat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi itu mulai diperbaiki daripada yang selama ini sudah terpuruk putusan MK-MK itu memang di luar ekspetasi masyarakat ya terutama mengenai pencopotan atau pemerintian apa namanya ketua Anwar Usman dari ketua kemudian juga tidak dibolehkan dia menangani perkara yang menyangkut pilkada pilek dan pilpres itu sudah sangat baik apa yang menjadi keputusan bahkan Profesor Bintang justru mengadakan dissenting opinion dengan menyatakan sebaiknya justru diberhentikan dengan sidrata dan diberhentikan dari hak konstitusi tetapi mungkin Pak Jimli mungkin mempertimbangkan dengan berbagai macam sehingga keputusan itu itulah yang terbaik yang kedua kemarin Pak Anwar juga sudah mengalahkan hak jawab ya kita hargailah sebagai manusia tetapi saya mengingatkan saja ketika Khusnur dijatuhkan gak ada itu kompresi per seperti itu itu saja kemudian yang berikutnya saya juga akhirnya mendengar ada kata-kata Pak Jokowi jangan ada drama-drama nah saya mengingatkan Pak Jokowi ini bagian dari drama yang Anda maksud itu Pak Jokowi jangan lagi ada drama kepentingan-kepentingan keluarga yang justru mengorbankan anggota keluarga sendiri terima kasih terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Tasrik ada Pak Sandi di Jakarta Pak Sandi selamat pagi selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Sandi silakan Pak pendapat Anda Pak singkat padat silakan ya pertama saya kira memang harus ada role model kita akan hilang jadi role model itu dari atas paling atas itu harus memberi contoh konsekuens konsisten dari paling atas yang kedua saya juga mau menilai soal pelanggaran SPT ini mestinya pelanggaran SPT itu kalau sudah pada pataran hak agung hakim agung yang mulia berarti dia bukan jadi harus tegas akurannya berarti langsung stop kita boleh jadi ini hakim agung terus yang ketiga saya kira pemilihan ini juga berawal dari pemilihan sebetulnya yang kemudian terlalu banyak intervensi politik saya menyarankan pemilihan hakim-hakim agung agung itu jangan lagi dilipatkan DPR mungkin ada satu apa tim yang profesional yang memang akung toko masyarakat toko agama faktor pendeta kemudian ulama mereka yang memilih oke dan ini sebetulnya konsekuensi dari intervensi politik contoh misalnya Aswanto yang terdat Prof. Aswanto yang terdat yang selalu menyatakan tidak benar diganti tanpa kedu saya syarikat itu memiliki poin terima kasih oke terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda selamat pagi Pak tiga pemirsa memotret dengan jelas betul dengan jeli sudah ada contohnya juga sudah ada contohnya dan yang tadi menarik Pak Sandi terakhir yang mengatakan Kang Adek bahwa kalau sudah levelnya paling atas hakim konstitusi ini kan ya seperti hakim agung begitu itu ya harusnya tegas ketika memang bersalah melanggar kode etik berat ya diberhentikan begitu ini bagaimana ya hakim konstitusi ini kan levelnya saya kira istimewa ya karena ada proses pemilihan kemudian juga secara kapasitas integritas juga memang apa namanya dilihat soal-soal itu ya nah tetapi memang saya kira perlu memang dipertegas lagi ya bagaimana kelembagaan dari majelis kehormatan itu mesti ada di MK ya karena penting sekali yang namanya Sabta Karsa Utama yang ini menjadi bagian dari seorang hakim maksudnya MK-MK nya perlu ada permanen ya saya kira bukan hanya kalau ada perlu ada permanen dan ini juga ketika masyarakat melaporkan juga jelas tempatnya seperti itu nah tadi menarik disampaikan misalnya kasusnya Pak Aswanto Pak Aswanto itu dicopot yang meskipun beliau tidak jelas ya masih sumir kesalahannya tapi beliau tidak melakukan reaksi tidak menggelar kompres gitu loh beliau terima saja gitu loh biarkan masyarakat yang menilai jadi saya kira keluhuran Budi seorang Pak Aswanto misalnya saya kira juga menjadi contoh juga misalnya Pak Pak Tasrik misalnya menyampaikan ketika Gus Dur dicopot dari posisi sebagai presiden beliau tidak mengelar press conference gitu misalnya seperti itu nah ini contoh-contoh saya kira bagaimana keluhuran Budi seorang pemimpin misalnya gini etika misalnya kalau misalnya di kampung ya di kampung kalau misalnya saya pernah itu beberapa kali misalnya melewati pematang sawah kemudian saya juga misalnya berdiri di situ atau duduk-duduk di sekitar situ kemudian ada petani lewat padahal jaraknya 100-100 meter misalnya itu mengatakan kalau di sunai yang saya temukan misalnya punten ngeri ngelangkung punten maaf mumpang lewat padahal kan tidak ada kesalahan dia gitu loh untuk lewat di depan saya ini kan etika yang masih tumbuh di masyarakat kita punten ngeri ngelangkung maaf mumpang lewat saya kira semua apa semua apa namah suku bangsa kita ketika kita melewat depan orang pasti menyatakan maaf gitu ini kan tidak ini kan bagus gitu jangan-jangan Kang Ade memang etika budaya malu atau rasa sopan santun seperti itu itu adanya di masyarakat yang relatif dekat dengan tanah maksud saya yang relatif di rendah begitu ya levelnya makin tinggi orang makin lupa dengan etika itu jangan-jangan tapi kita harus tidak dahulu Kang Ade dan Musa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Musa anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Kang Ade saya jadi ingat pepatah yang saya pelajari waktu masih SD ya atau SMP mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan apa yang diperbuatnya selama hidup betul apakah ini masih kita ingat saya bilang kita lah ya karena mungkin ada yang sudah lupa apakah itu Kang Ade dan saya masih ingat bahwa rasa malu itulah yang membedakan kita manusia dengan yang bukan manusia bagaimana Kang Ade? betul saya kira pepatah itu harus berlaku ya harus berlaku dan saya kira itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan ya pendidikan budi pekerti ya bagaimana rasa malu ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari kalau kita lihat dari TAP MPR tahun 2001 ya pas kegerakan reformasi misalnya TAP itu mengatakan apa namanya tentang etika berbangsa disitu dijelaskan bahwa rasa malu ini bagian dari pokok-pokok kebangsaan kita bagian dari pokok-pokok bagaimana kita berbangsa dan bernegara ada ya ketetapan itu betul ada itu disebutkan tentang bagaimana rasa malu itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara artinya bahwa kita semua yang hidup di bumi Indonesia ini harus mengacu itu juga ada di dasar hukum kita kemudian apalagi untuk penyelenggaran negara ya jadi etika rasa malu ini bagian ketika dia apa namanya menjadi penyelenggaran negara namun demikian Leo saya kira ketika misalnya majlis etik MK-MK ini terbentuk nantinya misalnya ke depannya yang permanen maksudnya yang permanen itu jangan hanya jadi pajangan jangan hanya jadi macan ompong macan ompong atau memang tidak ada giginya sama sekali kalau kita melihat misalnya Dewan Kehormatan dan sebagainya ini kan ada beberapa misalnya di lembaga lain Dewan Kehormatan itu juga memang tidak bergigi hanya formalitas saja hanya formalitas saja hanya pajangan gitu jadi saya kira levelnya orang-orang yang ditempatkan nanti di majlis etik MK itu mesti di atas rata-rata secara moral kita mesti lihat lagi rekam jejaknya kalau misalnya yang duduk di sana ada mantan-mantan hakim misalnya mesti kita lihat rewet kehidupannya rewet putusannya pernah nggak memberikan diskon hukuman misalnya atau membebaskan seorang koruptor misalnya nah ini saya kira mesti lihat rekam jejaknya tidak artinya ke depan kita tidak semata-mata membentuk majlis etik MK secara permanen tetapi orang-orang yang ada di situ juga mesti orang-orang yang terpilih seperti itu Leo kalau melihat tidak mundur atau tidak ada rasa malu apakah kita sebagai rakyat biasa ini ya kak Nadek boleh kak Nd kita bicara ya itu masih punya pengharapan bahwa bangsa Indonesia kita orang Indonesia itu memang masih punya budaya malu masih punya etika karena kalau melihat bapak-bapak yang tinggi itu kelihatannya lupa dengan rasa malunya jangan-jangan bangsa kita memang sudah menjadi bangsa yang tidak punya malu lagi kak Nadek ya saya kira kasus apa namanya putusan MK-MK ini ya kasus gonjang-genjing di MK ini saya kira menjadi pembelajaran ya tadi Pak Sandi misalnya mengatakan perlunya bangsa ini memiliki role model role model ini bisa dari mana saja dari MK dari KPK dari mana saja seperti itu jadi mesti-mesti hadir jadi selain kita tumbuhkan secara pendidikan kepada anak-anak kita di sekolah di rumah juga para elit politik juga para penyelenggaran negara juga harus memberikan contoh jadi bangsa ini jangan sampai kering pada etika ketika bangsa ini menjadi kering pada etika maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kita pertumbuhan ekonomi bisa hanya kuantitas saja hanya tumbuh secara angkat tapi secara aspek yang sifatnya kualitatif kita ambruk disitu jadi saya kira tidak tidak kita inginkan bangsa yang maju seperti Jepang dalam editorial ini jelas karena memiliki kekuatan etika ada budaya malu yang memang sangat tinggi ya bagi para penyelenggaran negara disana kesamaan kata dan perbuatan juga hari-hari belakangan ini kan kita menjadi bertanya-tanya masih ada atau tidak karena orang yang sama sekian bulan yang lalu mengatakan jangan jangan dipilih begitu tapi sekian bulan kemudian mengatakan saya hanya bisa merustui dan mendoakan kan katanya begitu ya nah contoh-contoh begini nih bagaimana nih Kang Ade membuat kita masih percaya bahwa hakim-hakim pun masih punya rasa malu atau tidak ya saya kira kita tidak perlu tidak perlu pesimis ya misalnya kekuatan media ini kekuatan penggalangan opini publik dan juga media sosial juga sekarang arus besarnya adalah bagaimana budaya malu ini harus betul-betul tegak di bumi Indonesia ini saya kira ini seiring berjalan waktu saya masih yakin bahwa budaya malu kemudian juga etika itu masih tetap menjadi landasan kehidupan kita di bumi Indonesia ini kita harapkan kita masih benar-benar menghormati budaya malu ini Kang Ade Alawi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi pagi misalnya dalam budaya Jepang mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di zaman Edo tahun 1600an ketertiban dan kedisiplinan Jepang kini adalah buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu tapi ada juga yang mengatakan nah itu kan Jepang beda dengan Indonesia saya percaya bahwa kita adalah bangsa yang masih menghormati malu dan etika saya Lunan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi